Untuk menu kentang di episode kali ini, aku akan membuat potato pancake. Potato or potato? Sama aja, yang penting masakannya harus enak nih kentangnya. Untuk bahan-bahannya adalah... Kentang... ...yang dikukus... ...dan kemudian dihaluskan. Ini adalah hasil halusnya. Nah, kemudian kita campur nanti dengan gula halus dan tepung ketan. Dan kemudian juga ada keju cheddar. Kalau punya keju parmesan boleh dipakai, tapi kali ini aku punya keju cheddar, jadi aku pakai keju cheddar aja. Nah, untuk isiannya... Ini adalah mozzarella. Bahan-bahannya sebetulnya enggak banyak nih teman masak, Jadi enggak ada alasan kamu untuk tidak mencoba masakan ini di rumah. Sekarang waktunya kita untuk masak yuk. Kalau mau mengganti kentang bisa diganti dengan ubi. Atau bisa juga diganti dengan talas. Ini kita aduk. Kita tambahkan keju cheddar. Setelah itu, kita tambahkan tepung ketan. Untuk tepung ketan ini, sedikit-sedikit dulu. Jadi kita masukkannya secara bertahap. Kalau misalnya ternyata, begitu teman-teman menggulan kentang dan juga tepung ketannya, ternyata kok malah terlalu keras bisa dikasih sedikit air panas. Kalau aku biasanya, air hangat maksudnya ya. Jadi aku basahin tangan dan kemudian baru ngulan lagi. Jadi biar enggak kebanyakan juga airnya. Kalau misalnya ternyata, wah kok masih belum bisa dipulung ya. Berarti tambahin aja lagi tepung ketannya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita taruh. Jangan lupa untuk dipipihkan. Namanya juga pancake. Kalau misalnya bulat, namanya bakpau dong. Nah, sekarang akan langsung kita masak ya, teman-masak ya. Aku akan panaskan pannya. Tapi aku mau cuci tangan dulu sebentar. Karena kalau sedikit-sedikit jadinya enggak puas, jadi bikinnya yang besar-besar. Kita tunggu sebentar. Dan pemanasan ini sebetulnya juga untuk memanaskan keju di dalamnya. Supaya jadi nanti bisa kalau dimakan itu jadi mulur enak gitu. Sepertinya satu sisi sudah matang. Aku mau balik dulu ya. Tapi kalau kamu penasaran gimana sih potato pancake aku, makanya jangan kemana-mana dong. Tetap dimasak enak. Masak yuk. Kembali lagi dimasak enak. Masak yuk. Tuh kan, satu sisinya sudah matang. Sekarang tinggal satu lagi yang akan kita balik nih, teman-masak. Eh, ya hampir jatuh. Itu enggak jatuh. Kalau enggak nanti jatah aku berkurang lagi. Nah, warna ini nih yang kita mau nih, teman-masak. Tuh. Nah, kenapa sambil dipanaskan gini enggak aku tutup? Karena kalau ditutup nanti takutnya adonannya jadi pecah dan mozzarella-nya jadi bocor keluar. Jadi kita tunggu, enggak apa-apa. Dibuka aja, tetap matang kok. Potato pancake aku sudah jadi nih. Aku udah enggak sabar banget untuk menyajikannya. Tapi sebetulnya aku sudah tidak sabar dan lebih tidak sabar lagi untuk makannya sih. Ya, langsung aja. Kita akan sajikan. Nah, ini dia potato pancake ala Amizein. Mudah kan membuatnya, resepnya juga enggak susah, bahan-bahannya juga enggak terlalu banyak. Jadi bisa kamu coba di rumah. Mau tahu kan resep spesial selanjutnya? Tungguin ya. Tungguin ya. Tungguin ya. electromagnet yang barang. Bye. 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 Terima kasih.